Apakah ada yang mulai merasa kesal melihat media sosial isinya debat kosir antar netizen tentang pemilu 2024? Jelang hari pencoblosan, banyak orang yang merasa cemas dan gelisah. Bahkan, ahli kejiwaan memperingatkan tentang keadaan kesehatan mental bagi para pendukung fanatik Capres dan Cawapres tertentu. Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa daerah AB Pura, Papua, Manue Bernpaul, Berita pemilu sampai komentar bernada emosional di media sosial dan obrolan langsung yang makin intens bisa berpengaruh terhadap psikis seseorang. Mereka yang menjadi pendukung fanatik cenderung lebih mudah tersestimulasi emosinya ketika figur pilihannya mendapat kritik atau serangan. Dia mengatakan begini. Menurut psikolog dari Universitas Katolik Parahiangat Ignatia Rian Natalia, pendukung fanatik memiliki kecenderungan untuk berharap lebih terhadap sosok idolanya, bahkan mengkultuskan, seperti orang suci. Stres terhadap pemilu sebelumnya juga terjadi di Amerika Serikat. Dalam penelitian terbaru oleh Timothy Fresher yang dirilis Cambridge University Press, menunjukkan Bill Press Amerika Serikat 2020 telah berdampak terhadap gangguan mental masyarakatnya. Jauh sebelum itu, hubungan stres dengan pemilu juga pernah dibuktikan dalam penelitian pemilu lokal di negara bagian India, Rajasthan, pada 1995. Penelitian ini menunjukkan dari 114 pasien yang diteliti, sebanyak 47,4 persen menganggap pemilu sebagai peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Lalu bagaimana otak kita mencerna semua informasi tentang pemilu? Ini merupakan penjelasan dari spesialis kedokteran jiwa yang bekerja di RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ida Rahmawati. Di belakang dahi kita ini terdapat bagian otak bernama prefrontal cortex yang berperan sebagai pemimpin dengan fungsi mencerna informasi dan mengarahkan tindakan seseorang pada keputusan yang bijaksana dan logis. Prefrontal cortex diharapkan menjadi penasehat utama di dalam tempurung kepala masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pemilu 2024 ini. Namun, ada kalanya amigdala atau bagian otak yang mengontrol emosi menguasai prefrontal cortex. Kekuatan amigdala dalam menguasai sikap dan perilaku seseorang ini berasal dari gempuran informasi pilpres yang bersifat emosional seperti potongan-potongan video capres-cawapres yang sengaja dibingkai menyulut kemarahan. Informasi yang telah dibingkai baik untuk memuales citra atau menyerang reputasi pasangan calon lainnya begitu masif di media sosial. Salah satu cara untuk menghindari polusi di otak adalah dengan bawah santai aja. Ingat, ini kan pemilu adalah festa demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin masa depan dengan beragam janji yang ditawarkan. Tapi, siapapun yang menang tidak menjamin dapat membuat kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Nah, sebagai masyarakat, jalani saja peran dan tugas masing-masing sebagai individu dengan baik. Tapi ingat, itu harus dilaksanakan dengan jiwa dan raga yang sehat. Untuk selengkapnya, bisa dibaca di bbcindonesia.com Saya Silvano Hajit, ingat, santai aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.